Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Sahabat anggrek semua Apa kabar Semoga semua selalu dalam keadaan sehat Walafiat Hari ini saya berkunjung ke Kediamannya Ibu Haji Entin Ini anggreknya sekarang Bagus-bagus lagi pada berbunga Ini kaisar Jenis kaisar Pohonnya tinggi Ini anggreknya Lagipada berbunga Karena kalau musim kemarau Memang anggrek itu rame berbunga Ini ada wonglen Ini katlea Katlea Cakep juga Nah Ini apa nih Besar sekali Nah teman-teman Tuh Kalau ini Doritis ya Cuman kayaknya terlalu Kekeringan banget ya Dulu kita pernah Kesini juga Nah ini apa Teman-teman Tuh banyak sekali ya Ini doritis juga Ini ada benana royal Teman-teman ya Bukannya cukup besar Karena memang pohonnya subur ya Besar ya Pohonnya Dan ini ada Anggrek bulan Nih Anggrek bulannya Wow Cakup-cakup ya Nah teman-teman Ini apa Coba Toto-toto putih Keren ya Dan ini Ada Seperti ada dua Warna ya Teman-teman Dalam satu tangga ini Ternyata Lu pikir tadi dua warna Ini kan Putih ya Ini kuning Nah ternyata ini yang Baru mekarnya Teman-teman Kalau baru mekar Seperti ini Nah ini kalau udah mekar Banget begini Jadi bukan dua warna Kupikir tadi Satu tangga Ada dua warna Tuh beda kan Nah Ada perbedaan ya Ini kalau baru mekar Seperti ini Kuning Hitam Apa Hitamnya tua ya Akhirnya jadi putih Hitamnya agak mudah Dan ini lagi Nih Ini Putih Ada bercak Ungu ya Merah ya Hidahnya kuning Ini gak tau ID apa Cakep banget Dan bunganya besar Teman-teman Ini besar sekali bunganya ya Tuh Ini masih seperti yang tadi Nah ini Cakepnya Jadi ya Mundin itu Penghobi Anggrek ya Tanaman hias Dan juga niatnya si bertani Teman-teman Nah ini Wow Keren ya Bunganya Asik Lagi pada berbunga Nah Ini yang merah Tua ya Merah ati Bunganya banyak Banyak loh teman-teman Seberapa Kuntum gitu ya Dari satu Batang Satu tangkai Ini kuntumnya Banyak sekali ya Apalagi yang ini Tuh Sampai lebat sekali ya Bunganya Satu tangkai aja Dia bunganya lebat sekali Ini yang warna pink Nah ini lagi Ini kekuningan Kemerahan ya Oh ini ada dua tangkai Oh ini warna Kuning ya Oh cakepnya Ya Allah Pohonnya besar-besar Jumbo Oh disana tuh Ini apa ini Pohonnya keren Teman-teman Sangat gemuk-gemuk Sekali ya Ini lebih dari Setelah pak tangan ya Nah Hampir semua lagi Pada bergunga Nah kesini juga Masih ada ya Selain aglonema Aglonema Juga banyak Untuk teman-teman Yang barangkali minat Nah ini Satu tangkai aja Bunganya Ya Allah Besarnya Ini keselip-selip ya Keren Nih Baru makannya Seperti ini Ya Allah Cakepnya Dia Ini lagi Ada yang Ditempel Di papan ya Teman-teman Ada yang sedang Berbunga Nih Nah ini Lebih antik lagi ya Dia Latarnya merah Tua Ada Bercak Jadi ada banyak nih Teman-teman Di dinding juga Ini Satu papan Sampai Ada Empat ya Jadi rumput empat ya Ini tanem botolan Katanya Beliau menanam dari botolan Dan sekarang sudah Pada berbunga Ini lagi Manisnya Warna putih Ada bintik-bintik ungu Oke teman-teman Sahabat anggrek semua Ini Koleksinya Ibu Haji Entin Ya Lihat Pokoknya asik Dan ke sebelah sini ya Beliau itu memang Senang sekali Bercocok tanam ya Mau tanaman hias Mau Aglonema Seperti tanaman Nah Anggur juga Ada Palawija Teman-teman Ada Palawija Ya Ada Terong Ini yang keren lagi Anggur lah Teman-teman Lihat Sudah pada Berbuah Tuh Keren ya Tuh Ini aku Jim aja ya Teman-teman ya Tuh Buahnya Untuk anggur Wah Pokoknya Asik ya Bisa Berapa Kintal ini Panennya Nah Tuh Teman-teman Buahnya Anggur ini Tapi Kenapa ya Kalau anggur Mahal Terus ya Padahal Sekali berbuah Banyak sekali Dan beli Benihnya itu Tidak terlalu Maha ya Sekitar 125-250 Satu pohon Guahnya Banyak sekali Tapi Untuk Hasil Panennya Tetap Mahal ya Dan ini Sebenarnya Mudah Perawatannya Hanya ada Saratnya Jadi dia Harus pakai Naungan Tidak boleh Kena Hujan Langsung Karena Bisa Kena Jamur Pokoknya Ini Kesana Luas Banget Ya Teman-teman Sangat Luas Dan ini Lagi Berbuah Semua Lagi Berbuah Semua Oke Teman-teman Sahabat Anggrek Inilah Kediamannya Ibu Entin Tuh Lihat Ini Di bawah Teman-teman Dia Mau Berbuah Juga Nih Hanya 30 cm Dari tanah Ya Dia berbuah Ini katanya ID-nya Jupiter Ya Kadang-kadang Lihat Ini ID Jupiter Ya Dan disini Juga Tercampur Dengan Anggrek Ya Tuh Tentang Idea Apa Ini Anggrek Nih Bunganya Besar Warnanya Hijau Muda Jadi Berbaur Ya Teman-teman Antara Palawija Anggur Dan Juga Anggrek Ya untuk teman-teman dan menjadi inspirasi untuk bertani ya ini halaman rumahnya luas dan semua semuanya ini ditanam ibu dari awal penanaman ini te anggur berapa bulan bu berbuah tiga bulan dicoba tiga bulan tiga bulan dibuahkan terus mulai dari bulan 4 April mulai tanam itu April berarti tiga bulan udah bisa dibuahkan dari mulai tanam terus ini tinggal akhir-akhir aja gitu ya tinggal dikit Alhamdulillah udah baguslah ya ini 200 dompol ya Bu berarti ini umur berapa bulan ini Bu dari sejak tanam bulian sampai selebat ini bulan empat sekarang bulan 10 6 bulan ya tuh teman-teman 6 bulan sebanyak ini buahnya ya berarti mudah ya Bu ya menanam anggur ini mudah ya Iya Iya berarti banyak pengunjung ke sini ya Bu ya satu bus jual berapa Bu satu kilonya Bu 75-75 iya yang cocok ya cuman sekarang yang mateng Jupiter aja ya Bu tapi kalau Jupiter untuk referensi saya buahnya itu agak terlalu kecil ya iya tapi manis malah nggak ada bijinya ya kalau dikson itu yang ada biji yang keras Bu yang gede itu apa itu ID apa jenisnya dikson kan kalau di saya baru-baru yang udah panen itu empat empat Jupiter ini ikson sama email iya iya jadi yang lainnya kan ini baru-baru mencoba baru iya wah saya lewat gini ya kemarin bulan Agustus Agustus September ini bulan Agustus mudah-mudahan berhasil ya Bu ya amin amin sukses biar nanti saya sering main kesini dan makan sekenyangnya di tempat ya anggur ya cuman sayang anggurnya agak kecil ini ini anggur nih anggur nih Jupiter 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 anggurnya masih mentah-mentah gak masih mentah-mentah anggurnya ya ini anggurnya ini anggurnya kayu ya kayu hmm 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 anggurnya begitu kecil hmm 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 enggak 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 cuman sayang sekarang saya nggak bisa ngerasain yang jenis lainnya karena belum pada matang ya ini teman-teman ini masih mentah ya jadi rasanya masih asem hmm hmm Jupiter tapi memang Jupiter buahnya segitu nggak bisa besar lagi bu ya alhamdulillah kalau 50 cm dari tanah itu berbuah ya dan pohonnya besar juga ya cepat besar ini berarti harus penjarangan ya bu kalau mau agak besar ini belum di penjarangan baru di ini juga ya ya menjarangkannya digunting apa di petik aja dipetik bisa digunting bisa ini mah belum di jarangkan baru dipakai GA3 ya itu yang kesana harol kalbun ibu cina hmm jadi belum sama ini FRS ini tuh teman-teman udah keren pokoknya sukses ya bu ya amin terima kasih bu udah cukup dulu ini udah sore saya pulang atur nuhun ya sama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya Terima kasih.